video kali ini disini saya akan coba buat tutorial nih karena masih ada juga yang bertanya Bang bagaimana cara memunculkan fitur pilih paket pembaruan seperti ini nah pasti nanti disini akan munculnya seperti ini kalau yang belum diaktifkan Oke selengkapnya jangan kemana-mana Oke teman-teman di video kali ini disini saya akan coba buat tutorial ya bagaimana sih menaktifkan untuk fitur tambahan pada saat kita mau coba update secara manual nah ini masih banyak nih ya yang bertanya Bang kok saya enggak ada fitur tambah paket gitu kan ataupun bagaimana cara menambahkan paket secara manual paket update maksudnya nah seperti yang tadi cuplikan di awal Oke nah yang pertama di sini teman-teman masuk ke dalam pengaturan ya ini khusus device Xiaomi dulu temen-temen nah ini masuk ke dalam tentang telepon kemudian ke versi MIUI sebetulnya ini mudah loh teman-teman ya cara mengaktifkannya nah disini saya untuk di bagian pokok atau di device pokok ekstrim saya ini sudah sudah saya aktifkan fitur pilih paket pembaruannya nah pilih paket pembaruan ini nantinya itu akan langsung menuju ke sini contoh nah akan langsung mencari file framework nya nah disarankan nanti file framework nya itu simpan di dalam internalnya teman-teman ya langsung di sini nah di bawah di sini simpan itu jangan di dalam folder lagi itu saran saya biar nanti memudahkan pada saat mendeteksi file nya ketika booting ya ketika memproses update seperti itu nah kita langsung aja ke inti topiknya di sini Bagaimana Bang cara mengaktifkan pilih paket pembaruan ini nah disini saya akan coba praktekkan di Poco F3 dan ini berlaku buat smartphone Xiaomi ya device Xiaomi bisa sama yang basisnya pakai MIUI Oke langsung aja disini masuk ke dalam pengaturan kemudian ke bagian sini tentang telepon ke bagian sini MIUI nah ini kan belum ada teman-teman tuh nah ini masih seperti ini ya Nah ini kan fiturnya banyak nih ini seperti ini ini seperti ini nah gini ya ini nah jadi di sini teman-teman kita langsung aja tab beberapa kali di logo MIUI nya simple banget ini tab beberapa kali di logo MIUI nya sampai nanti muncul tulisan nah ini bagi yang bener-bener masih belum tahu ya Nah langsung aja tab di sini teman-teman ya kita coba tes Oke 12345678 nah 7 ya fitur tambahan pembaruan hidup nah ini ya jadi tab sampai 7 kali jadi di dalam logo si MIUI ini nanti akan langsung keluar fitur tambahannya teman-teman seperti ini ya pilih paket pembaruan seperti itu ya ini mudah banget ya cara mengaktifkan fitur atau pilih paket pembaruan secara manual ini biasanya digunakan untuk update MIUI secara manual ataupun cara rename ya seperti itu bisa dengan menggunakan cara ini teman-teman Oke seperti itu aja mungkin ya video kali ini tutorial kali ini disini mudah-mudahan jelas ya seperti itu sampai ketemu lagi di video tutorial seputar Android dan lainnya di channel ini oke selamat menikmati